Perhatikan anggota DPR dan DPD RI periode 2024-2029 bukan hanya menjadi momen penting di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta. Momen tersebut juga menjadi ajang untuk mereka menampilkan beragam pakaian dengan gaya yang nyantrik. Warna-warni pakaian dan gaya nyantrik anggota DPR dan DPD ini menjadi serotan terutama ketika mereka berfoto bersama. Semuanya tampil anggun dengan mengenakan kebaya. Seperti misalnya politisi Partai Grindra Titi Soeharto yang mengenakan kebaya merah muda yang serasi dengan aksesori miliknya. Tak hanya Titi Soeharto, politisi PD Perjuangan Puan Marani juga tampil anggun dengan kebaya putih dan selendang merah. Tak ketinggalan beberapa selebritas yang baru dan kembali menjadi legislator di Senayan turut tampil nyantrik. Di antaranya Rike Diapitaloka dan Nafa Urbah. Hampir semua legislator yang dilantik hari ini mengenakan busana dengan warna sesuai dengan partai masing-masing. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.